Otoritas jasa keuangan akan segera menerbitkan aturan yang mempermudah warga negara asing membuka kering falas di Indonesia. Nama pelaku perbankan meminta, aturan ini juga dilengkapi dengan keharusan mengkonversi dolar ke rupiah. Otoritas jasa keuangan menargetkan penerbitan aturan mengenai penyederhanan rekening falas perorangan bagi warga negara asing akan terbit pekan ini. Aturan ini diharapkan dapat menyerap dolar lebih banyak masuk ke Indonesia, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah bisa ditahan. Namun Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunawan Sadikin mengatakan kebijakan pembukaan rekening falas bagi WNA dinilai tidak akan berdampak signifikan jika pemilik falas tidak mengkonversi falas mereka ke dalam rupiah. Bahkan selama ini volume transaksi falas diperbankan khususnya BUMN cenderung stagnan. Meski demikian, adanya kelonggaran aturan ini menurutnya dianggap cukup positif untuk bisa menyerap dana falas. Dua miliar dolar transaksi falas di Indonesia. Itu yang saya agak heran. Relatif flat selama 10 tahun terakhir, harusnya padahal ekspor-import kita naik, capital inflow-outflow kita naik, kita harusnya naik. Jadi saya ngerasa mungkin tidak terjadi transaksinya di Indonesia, atau memang begitu maksud tidak dikonversi ke rupiah. Tadi pagi kita sudah manggil beberapa nasabah, yaudah bantu sama-sama karena kalau kosnya lari terus kan yang rugi juga Indonesia semua kan. Jadi kita sudah imo nasabah-nasabah mandiri yang kita tahu punya dolar karena ekspornya besar. Ayo deh, dolarnya dibawa masuk ke Indonesia dan bukan hanya dibawa masuk tapi dikonversikan ke rupiah. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nelson Tampu Bolon enggan menyebutkan jumlah target rekening falas yang akan dibuka oleh warga negara asing dengan dipermudahnya aturan ini. Menurutnya, potensi terbesar kebijakan ini adalah para pengunjung rutin yang sering bertransaksi di Indonesia. Namun tidak mempunyai kartu izin tinggal terbatas atau kitas, ataupun kartu izin tinggal permanen atau kitab. Targetnya juga saya kalau mau katakan angka gini aja deh, potensinya aja. Yang kemarin yang dikatakan Pak Unggaman, visitor kita itu tahun 2014 itu kan 12 juta. Katakan dari 12 juta itu 20% aja yang frequent flyer, yang frequent visitor. 20% dari 12 juta itu kan 2.400.000. Nah ini potensi ini yang kita harapkan gitu. OJK menyatakan surat edaran terkait aturan ini akan keluar dalam pekan ini. Berdasarkan ketentuan nantinya, warga negara asing yang akan membuka rekening dengan saldo terbatas antara 2.000 hingga 50.000 dolar cukup menggunakan paspor. Sedangkan untuk saldo tak terbatas, disyaratkan pembukaan rekening menyertakan paspor serta dokumen tambahan tertentu, seperti referensi bank negara asal, surat keterangan domisi di setempat, identitas istri atau suami, fotokopi kontrak tempat tinggal ataupun kartu kredit.